Mobilitas ganjil-genap di kawasan Bundaran Senayan masih dijaga ketat oleh petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, serta Dishub. Kendaraan yang tidak boleh melintas diputar balikan ke arah Paku Buwono dan Asia Afrika. Ya pemirsa, dengan perpanjangan PPKM level 4 sampai 23 Agustus 2021 nantinya, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat penyekatan pengendalian mobilitas ganjil-genap di DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Bundaran Senayan atau di bawah patung Tugu Pemuda. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, ada beberapa pengendara yang bisa melintas dikarenakan pengendara memiliki nomor ganjil sesuai tanggal saat ini. Dan informasi yang sudah saya dapatkan, tadi juga saya sudah mewawancarai dari petugas yang berjaga bahwa pemberlakuan ganjil-genap ini berlaku juga untuk akhir pekan. Dan dihimbau untuk pesepeda atau pengendara yang melintas biasanya di akhir pekan ke mengarah Jenderal Sudirman ini disarankan untuk tidak melintas atau bisa diarahkan ke arah Asia Afrika. Dan untuk pengendalian ganjil-genap mobilitas kendaraan ini masih belum dikenakan sanksi tilang yang biasanya dilakukan oleh petugas, namun hanya diarahkan untuk ke beberapa ruas jalan, diantaranya ada Paku Buono serta Asia Afrika yang di kawasan Jenderal Sudirman. Dari Jakarta, Daneswara, Irfan Hardiansyah, Ilham Zarkasi, ANews melaporkan.